Rusia disebut men-transfer senjata infanteri kepada kelompok Hamas, Palestina untuk melawan militer Israel. Senjata tersebut hasil sitan Rusia dari Ukraina saat pertempuran yang hingga kini masih berlangsung. Demikian disampaikan Kepala Direkturat Intelijen Utama Ukraina Kirill Budanov dalam wawancaranya pada Kamis 12 Oktober. Budanov meyakini bahwa senjata dari Ukraina masih dikirim oleh Rusia ke kelompok Hamas. Rusia juga membantu militer Hamas menggunakan drone FPV untuk melawan kendaraan lapis baja Israel. Dia meyakini peristiwa di Israel tidak akan mempengaruhi perang federasi Rusia dengan Ukraina jika berakhir dalam beberapa minggu mendatang. Meski demikian, ancaman perang global saat ini sedang membayangi dunia. Dalam kesempatan itu, Budanov juga mencatat bahwa sejumlah besar warga Ukraina berada di Israel dan ratusan orang berada di jalur Gaza. Budanov menyuruhkan untuk menyelamatkan seluruh warga Ukraina. Sebelumnya, Intelijen Utama Ukraina melaporkan bahwa Rusia telah menyerahkan senjata rampasan buatan Amerika Serikat dan Uni Eropa kepada militan Hamas. Senjata tersebut dirampas selama pertempuran di Ukraina. Intelijen pertahanan Ukraina memperingatkan bahwa Rusia sedang mempersiapkan untuk mendiskreditkan Ukraina untuk mempengaruhi sikap sekutunya dan penyediaan senjata barat. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.